Oke, kemudian akan dilanjutkan yaitu oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi. Jadi kebetulan saya sendiri dan juga terdapat Wakil Menteri saya di sebelah saya. Oke, silakan langsung saja dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam. Yang pertama-tama, nama saya itu Ragiel Anggoro Putra. Di sini sebagai Menteri dari Informasi dan Komunikasi. Kemudian di sebelah saya, silakan. Nama saya Laksinta Sekar. Saya sebagai Wamen Infokom. Saya dari Angkatan 2018. Oke, jadi untuk pertama pertama, dari Infokom itu sendiri itu memiliki lima prokera. Di mana yang pertama akan dijelaskan oleh Wakil Menteri saya. Silakan. Jadi prokera yang pertama itu kita ada desain gratis. Di mana untuk kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik yang punya bakat atau peminat dalam desain, misalnya kalian bisa mengoperasikan aplikasi contohnya Corel Draw maupun Photoshop dan juga aplikasi desain lainnya. Kalian bisa join ke sini. Karena di sini itu banyak banget manfaatnya di mana kalian dapat bekal. Nantinya akan bisa digunakan untuk lomba misalnya, lomba poster. Ya, baik selanjutnya Kak Ragiel. Oke. Jadi kemudian akan dilanjutkan yaitu prokera dari informasi dan komunikasi yaitu berupa website. Di mana bagi kalian yang sudah pernah menjalankan website seperti blogspot maupun yang lain sebagai media untuk menyeluruhkan bakat kalian dalam menulis di website. Jadi di sini dari kementerian kita dapat menampung skill kalian untuk semakin dikembangkan lagi di prokera website ini. Jadi bagi kalian yang pintar sekali dalam pengoperasian website, silahkan join ke info.com. Setelah itu ada lagi yaitu berupa apa? Lalu selanjutnya itu prokernya adalah videografi. Nah, bagi kalian semua yang suka untuk misalnya take video pakai kamera profesional atau suka editing video itu bisa masuk ke prokernya ini. Di mana nanti selain editing, kan kalian juga bisa megang YouTubenya dari BMPKOT. Nah, di situ kalian juga bisa belajar gimana sih caranya jadi YouTuber itu. Misalnya nanti kalian punya channel sendiri. Nah, selanjutnya apa Kak Ragiel? Oke, jadi selanjutnya yaitu prokernya berupa media sosial. Di mana media sosial ini merupakan program kerja dari Info.com yang berfungsi yaitu dia itu memegang seluruh akun media sosial di BMPKHT ini. Di mana akun media sosialnya itu dapat berupa Instagram, YouTube, maupun lain ofisial. Jadi, bagi kalian yang sudah paham mengenai pengoperasian akun yaitu berupa lain ofisial maupun Instagram, dan lain-lain. Jadi, kita di sini sebagai wadah bagi kalian untuk mengembangkan bakat kalian. sebagai pengguna internet yang sudah mempunyai dalam bakatnya. Jadi, bagi kalian yang ingin masuk ke media sosial, yang merupakan netizen yang sering komen-komen terlus, jadi silahkan join di sini. Kemudian ada yang terakhir yaitu berupa sekolah desain. Jadi, bagi kalian mahasiswa baru yang baru masuk dari program studi pendidikan dokter maupun farmasi, di sini saya, kami dari informasi dan komunikasi yaitu membuat broker sekolah desain. Di mana kita akan mengembangkan bakat kalian dalam editing, dalam desain grafis maupun video. Jadi, untuk kedepannya, tunggu saja kapan tanggal mainnya. Kita, bagi kalian yang ingin join ke Infocom, silahkan join supaya mengasah bakat kalian. Dan juga, misal, untuk kedepannya kalian juga dapat mengikuti lomba seperti lomba poster, lomba video. Dan bakat kalian dikembangkan di sini terlebih dahulu di Infocom ini. Kemudian, kalian juga dapat ikut lomba tersebut. Ada lagi, Sekar, sebelum ditutup? Sudah, Pak. Oke. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk masuk ke dalam kementerian Infocom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Oke, terima kasih Sekar atas partisipasinya. Silahkan untuk mematikan videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.